Satu unit truk nyemplung ke laut saat hendak naik ke kapal di Dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali, pada hari Kamis, 15 September 2022, sekitar pukul 8.25 Wita. Truk besar berwarna hijau tersebut terjun ke laut lantaran diduga mengalami remblong. Hingga saat ini, posisi truk masih berada di laut. Proses evakuasi masih menunggu truk derek agar bisa ditarik ke daratan. Menurut pantauan, aktivitas di Pelabuhan Gilimanuk terpantau berjalan normal. Satu truk berwarna hijau masih di laut dengan posisi tenggelam dan terikat tali tambang. Bermula dari truk yang dikemudikan Edy Santoso, 28 tahun, masih berada di areal parkir di Dermaga LCM. Ia berencana akan naik ke kapal KMP Tunu Pratama Jaya 3888 dengan cara mundur. Namun, karena posisi dermaga miring mendadak remnya Blong dan Sopir tidak bisa mengendalikan truknya dan laju truk meleset ke arah sasaran ram door, pintu kapal, hingga akhirnya nyemplung ke laut. Pihak petugas dari Pelabuhan dibantu aparat juga masih di lokasi untuk memantau kondisi setempat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!